Roadshow Green and Clean Tangsel 2023 berakhir di Kecamatan Pamulang, setelah sebelumnya dilaksanakan di Kecamatan Serpong dan Pondokaran. Usai Roadshow, kegiatan inti dari program Green and Clean Tangsel 2023, yakni Lomba Kampung Bersih dan Sehat Tingkat Tertai baru dimulai. Penutupan Roadshow Green and Clean Tangsel 2023 dihadiri langsung Wali Kota Tangsel Benyamin Daivne didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tangsel Wahyu Noto Lukman dan Dirut Banten TV Rahmat Hidayat. Seperti biasa, acara dimulai dengan senam pagi bersama ratusan warga Pamulang, kemudian dilanjutkan dengan bagi-bagi hadiah Dour Press dan Lomba Ketwuk Busana Dour Ulang Sampah serta senam aerobik. Dalam amanatnya kepada warga Tangsel, Benyamin berpesan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Semata, melainkan tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat di dalamnya. Benyamin mengatakan, Pemkot Tangsel melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola kebersihan lingkungan memiliki keterbatasan, sehingga keterbatasan tersebut siodyanya dibantu oleh warga masyarakat. Menurutnya masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengelola sampah dengan cara membuang sampah langsung ke TPS 3R. Hal-hal kecil seperti itu menurut Benyamin berdampak besar bagi terjaganya lingkungan yang bersih dan sehat. Pada kesempatan itu, Benyamin juga mengucapkan terima kasihnya kepada grup Radar Banten Bersama Dinas Lingkungan Hidup menginisiasi program Green Inn Clean Tangsel 2023. Bersama Dinas Lingkungan Hidup Bersama Dinas Lingkungan Hidup